Penyakit yang diderita oleh seorang pemuda asal kampung Sengkol, desa Karehkelewiliang, Kabupaten Bogor, sejak 3 tahun lalu sungguh mengenaskan. 3 tahun terbaring di tempat tidur karena sekujur tubuhnya mengalami kaku, pasca mengalami kecelakaan patah tulang ekor akibat terjatuh dari motor, membuatnya menjadi tak berdaya dan tubuhnya menjadi kurus karena kekurangan asupan makanan, akibat tak teraturnya pola makan. Kondisi kesehatan yang dialami oleh Sandi ini pun sontak membuat petugas medis dari Puskes Maslewiliang harus mendatangi rumahnya hingga berkali-kali untuk memberikan pengarahan kepada keluarganya agar bisa merawatnya dengan baik, guna memulihkan kesehatannya. Dengan kondisi kesehatan anaknya yang sudah sangat mengkhawatirkan ini, pihak keluarga pun kerap kali dibuat kebingungan untuk merawatnya. Ini jadi diajarkan gitu loh kakek, si ibu sama kakaknya tuh ada di gini, tapi baru kita meletakkan kasa aja, itu basak, itu teriak si Sandinya. Jadi kalau dia tuh baru ketahuan ternyata si ibunya yang sudah saya lakukan, tiap hari ibu harus membersihkan pakai air anget. Itu tidak dilakukan ibunya, kenapa? Baru bu, gimana saya? Saya gak tega. Baru dipegang, Sandi udah teriak. Jadi tidak pernah dia itu dibersihkan. Upaya untuk mengobati pemuda malang ini sebenarnya telah dilakukan oleh petugas Puskes Maslewiliang. Namun ajakan berobat tersebut kerap ditolak oleh sang korban dengan alasan tak kuat menahan rasa sakit, manakala tubuhnya digeserkan dari tempat tidurnya. Dari Lewiliang, Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan. Terima kasih.